Oke pagi teman-teman, balik lagi di channel saya Andi Ramadhan, pagi ini saya lagi berada di tempat yang super indah, ini di Danung Segara Anak, luar biasa ya, di Lombok, di Ngunung Rinjani, dan ini sekitar jam 9 pagi ya, udah agak siar, dan kita mau nge-drone sekitar Segara Anak ya, pakai drone Raja Wali 4.7, Kino GoPro 12, pakai remote TBS Tenggu 2 Pro, pakai gobelnya DJ Integra ya, Oke, kita langsungnya siap-siap nih Oke ini udah record dari GoPro 12 nya ya, kita taruh di tempat take off, kita taruh tempat take off nya di Iya sih Sini Coba nih Gak bisa Paling gampang disana ya Nah ini nih, coba nih Sini Sini aja tuh, yang rata Sini aja Sini aja Jalan ke kursi untuk nge-tirin aja saya pakai Google dan nama segar anak menggunakan drone Raja B4 7 jendong 2012 semoga drone selamat setiap bagus amin Bismillahirrahmanirrahim dan let's go nah tadi ini kita tempat ngidep disini ya ini pada mancing oke kita kelihisi dulu yuk apanya nih drone nya agak goyang-goyang ya ini ya kondisi terkini di danau segara anak tadi mah rame banget ya ini udah pada berangkat sih mungkin karatorian nah ini juga banyak yang ngecam juga disini temen-temen tapi harus ngeberang sungai dulu ya ini juga lagi pada siap-siap mantap sampe banget ya ukir wah ada kabut nih mulai oke yuk kita coba explore kalau kesana ada kabut ya oke kita kesana aja ke gunung baru jari nah disana ada kawah gunung baru jari nah disini ada hal yang menarik ya disebelah disini kayaknya ada sesuatu yang panas jauh juga ya ternyata ya katanya deket tapi jauh guys karena emang ini besar ya dari jauh mau kecil tapi ternyata kita deketin wuh udah banget sih nah saya penasaran disini ada kayak ada asep-asep gitu loh sinyalnya kok jelek nah ini warnanya beda ya yang lain hijau disini agak coklat kalau gak salah sempat lihat ada asep-asep juga sih disini nah tuh warnanya kenapa disini coklat ya yuk kita explore disana oke kita explore guys disekitar gunung baru jari dan ini sepertinya lahar-lahar ya yang sudah membeku umpuk banget wow ternyata disini-sini juga ada asep-asep gitu ya tuh pada jauh dari pusat kawah yang tinggi itu tapi disini ada asep artinya mungkin panas nah tuh nah sini guys ada asepnya ya warnanya hitam pekat kayak mirip ubah lava gak sih hitam-hitam gininya batunya gede banget ya itu nah kita naik ke atas ya tadi sini juga ada asep-asep juga jadi ternyata tidak hanya di pusat kawah yang di atas ya tuh disini pinggir-pinggirannya juga di badannya juga ada asep-asep gitu nah ini lebih banyak nih disini wow ini gunung baru jari ini kayaknya ketinggin sekitar 200-an nih kita coba lihat aja ke sana mas Andre mas Agung balik apa nih oke ini udah mau sampai ya di Birkawah dari kawah gunung baru jari kalau kelihatan dari jauh ini kecil tapi ternyata sebesar ini teman-teman kita pelan-pelan ya ini kayak warna belerang gak sih nah wow nah ini kawah yang sebelah kiri ya teman-teman ya kalau dari arah saya take off ya kalau kita deketin ini wow ngeri banget ya ini kemerahan-kemerahan ini kayak tipikal gunung berapi kayak di kerinci, di selamat, kayak gini merah-merahnya nah ini lubang kawah yang kelihatan dari danau segaranak dan ternyata teman-teman disini ada lagi ya lubang kawah yang lebih besar saya melihat sesuatu saya melihat sesuatu disini ada apakah ini seperti ada tangkai yang di dikasih kain atau plastik ya ternyata ada orang kesini teman-teman buktinya apa ya ini ada ini oke nah ini sisi nah itu yang kanan tadi ya itu yang lebih kecil ini yang lebih besar teman-teman oh wow oke oke nah ini yang lebih besarnya ya kita mundur kita naikin drone-nya biar kelihatan jelas nah ini yang lebih besar yang tadi itu yang sebelah kiri itu malah yang lebih kecil ternyata oke kita mau coba ke arah sini ya kita pelan-pelan apakah dia sini aman itu hijau hijau sekali ya sebelahnya teman-teman hijau banget loh kita keliling coba lihat hijau hijau tapi yang sebelahnya lebih hijau ya nah kita di sana tuh mengkrimnya ya nah ini dia teman-teman ya bawah gunung baru jari yang lebih besar sebelah sini oke oke kita merendah sedikit oke agak-agak keblok ya sinyalnya oh iya jangan terlalu rendah kayaknya nih ini akan keblok sih coba kita rendah lagi ya nah kita berada di atas lubang kawah yang besar dan ini kita menuju ke lubang kawah yang lebih kecil teman-teman kita ke arah ke arah sebaliknya ya kita ke arah ke arah sebaliknya ya ufff jadi ternyata lubang ada dua ya selama ini kelihatannya cuma satu karena sisi kiri doang nih yang kecil ternyata sebelah kanan ada yang lebih besar oh oh mari ya oke nah ini yang ada tadi semacam tangkai oke kita tinggiin dulu kita ngintip arah sana nah itu sekitar gunung Sangkaraeng kalau nggak salah ya kalau puncak gunung Rinjani nya yang ini ya sebelah kiri cuman ketutupan ya sebelah sana ya itu kelawangan yang tinggi itu hup ntar oke maaf ya muter-muter guys oke kita gulanya ke arah sana dulu kemudian saya mau nge-dive dari oke mungkin cukup lah ya kita balik lagi dan ya 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 cukup ya ya kita guys ada guys guys super keren hai 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 Wow guys guys Hai gunung baru jarinya gunung baru jadi itu artinya gunung baru jadi ya karena ini dulunya katanya gunung salamas terus meletus jadilah apa ada awal raksasa ini jadi danau dan ada nonggol gunung baru jadinya saya mes tadi ternyata disana ada manusia pernah ke situ ya ternyata kita sekarang ke arah sini temen-temen ya ternyata kayaknya di sini udah ada pohon-pohon juga ya tapi lihat deh ini karakter seperti lahar yang membeku kayak di raung juga gini ya bagian bawahnya wah batunya kayak tajam-tajam sekali nah ini baik udah banyak pohon ternyata dengan sini wuuh mantap sekali apakah gunung baru jari ini secara berkala ketinggalan bertambah nah bisa jadi sih kalau dia aktif ya wuuh ini dari nah itu kalau ke sana itu ke arah desa tete batu ke arah gunung sangkara kita coba ke arah sana yuk ntar saya mau lihat tombol dulu guys saya mau tomboin di sini malah lebih ini ya lebih subur ya udah banyak banget nih pepohonan ternyata di Gunung baru cari Hai ah kayaknya kalau kesana jauh banget temen-temen jadi nggak kesana ya kita coba dulu kalau saya ngerasa enggak yakin kita akan balik lagi kita muterin aja nih terasa seperti sangat lambat ya dronenya karena emang ini luasnya luas banget sih ini malah kecepatannya tadi 55 ya 60 sekarang oke ini kita menuju ke arah sisis sebaliknya dari Hai tempat kita nge-camp lambat sekali ya temen-temen apakah disana ini gede itu bisa bisa jadi sih Hai kayaknya nyampe-nyampe ya enggak apa-apa lanjut ya Hai jauh ini temen-temen waduh Hai pelatih yang udah 14 menit ya Hai enggak apa kita coba dulu ya luar biasa ya landscape-nya meni mau ke situ tuh banyak awan juga ya ini seperti ada arah apa tuh aliran airnya ada longsoran juga tuh Hai 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 tembabelas menit guys jarak udah 4 kilo ya mau 4 kilo hai 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 terjauh ya Hai Hai mungkin ini diameter dari Hai dan lainnya mungkin sekitar 5 kiloan atau meni hai 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 Sepertinya wilayah sini juga indah juga, teman-teman. Wow, ya. Jauh. Seperti di situ ada sesuatu, teman-teman. Saya melihat ada sesuatu seperti pelang putih. Seperti ada pelang putih, teman-teman juga tempat pendakian. Wow, etik ya. Luar biasa, guys. Membanyak kabut ya. Saya mau ke arah sana, enggak berani sih, karena akan menjauh juga dari home point. Sudah 16 menit. Wow, itu daerah sana juga keren banget sih. Mungkin saya coba akan ke atas sana dulu ya. Luar biasa. Cuman ada kabut, saya peruskan dari sini aja. Kita ngintip dulu, guys. Wow. Ini ada pelang yang tadi di bawah nih. Nah, itu di bawah ya. Cuman daerah sini masih seti ya. Bukan jalur pendakian yang umum di Rinjani. Kita akan terbang di bawah teman-teman aja. Sambil arah balik. Kita tetapnya 17 menit. Jadi memang gunung Rinjani dari berbagai sisi itu emang indah sekali ya. Dari bawah bagus, dari atas bagus, dari dana punya bagus. Luar biasa. Wow, sekali pemandangannya. Wow. Saya tidak terbayangkan ketika ini belum terbentuk ya. Tulu Gunung Salamas. Sebesar apa? Ini kan kawahnya ya. Wow. Berdasarkan cerita dulunya Gunung Salamas, terus meledak. Nah, kawahnya ini ya. Danau Segara Anak. Wih, saya merinding sendiri lihatnya ini teman-teman. Wah, biasa indah. Kita coba kelilingin ya. Kebingan dari Danau Segara Anak. Bawah banget sih ini. Teman, saya tidak bisa ke atasnya ya karena ada kabut. Jadi kita di badannya saja di pinggiran. Darapnya ini 4,5 kilo teman-teman. Nah, saya mau lihat home point dulu. Oke, ke sana ya. Home pointnya. Kita lanjut. Wow. Kita kelilingin ya. Mantap sih ini. Sudah mau 20 menit ya. 19 menitan. Cuman saya agak takut di flight time ini, di baterai ya. Nah, dia ngelilingin jauh-jauh juga sih. Wow, banget. Ayo dong, mulai mendekat dong ke home point. Nah, ini mulai mendekat ya kita ya. Ke home point. Ups, gambar jelek guys. Gambar jelek. Kenapa nih? Gambar jelek banget. Tarah. Keblok kayaknya nih. Tarah, saya tinggin dulu. Oke, 17 Mbps. Gak tau kenapa tadi gambarnya jelek banget. Nah, kita sambil arah pulang ya. Masih gak banding method lagi guys. Kita langsung ke arah. Kompoin aja. Kita ada 3,3-an nih. Speed cuma 60-an ya. Oke, kita... Masih gak santai. Ada progress untuk pulang yang bentuk. Wuh, ngeri banget nih. Saya mulai gemeter ya. Low battery, low battery, low battery. Kalian tinggal ada progress. Mungkin ngeblok ya. Ini di kontur dari saya tempat take-off-nya ini. Bisa ke arah sampingnya lagi ya. Oke, kita agak nyamping sedikit lah. Nah, ini saya kira yang banyak kawan itu tempat take-off saya ya. Tau banget ternyata guys. Gokil ya. Wuh. Oh, nong-nong saya sambil duduk nih. Ada kursi. Wow, indah banget ya. Jadi, di Danau Segaranak itu, ketinggiannya tepat di 2000 mbpl. Jadi, udaranya sejuk dingin. Tapi mungkin karena ini lagi musim hujan, jadi gak terlalu sih. Jelas tadi keblok sih. Keblok nih ya. Yang bukit ini nih, keblok. Gara-gara bukit ini. Oke, ini juga akan keblok kalau saya turunin. Saya tahan ketinggian di sini. Kalau kalian lihat ya, tangan saya agak gemuteran. Ya, gue udah biasa merupakan ngerun. Tapi kalau low battery, aduh. Beker sih. Oke, kita sambil turun ya. Nah, ini keblok yang ini loh. Ini kontur dari ini. Jadi, gak bisa terlalu nepet. Wah, etik banget ya. Sudah kabut. Doaunnya. Ambil terbang ke bawah. Wow. Oke, kita bisa nyamping baru sekarang, teman-teman. Nah, ini dekat-dekat jalur arah Senaro ya. Nah, ini banyak. Ada ini juga nih. Pendaki ya. Bentar. Kayaknya kita lalu kebut nih. Saya mau... Saya mau pelan-pelan dari sini ya. Nah, kita pelan-pelan. Ini ada... Ini ada... Dengan kem. Para Senaro ya. Ada-ada dia. Nah, ini sih gak bisa terlalu ke situ. Kan keblok nih. Kita langsung kanan aja. Emang sebelum terbang harus survei dulu sih. Kalau saya ke kiri itu ya akan keblok tuh. Sudah 26 menit terbang. Semoga GoPro-nya masih record ya. Selatan semua teman-teman ya. Danur Segara. Nah, dari the zone ini. Oke, usah. Ini menangani badak penasaran ini, ya. Ini penasaran di daerah. Di sini juga ada yang nge-cam. Karena emang tadi penuh ya. Oh, super. Kita balik lagi. Kita kotorin dulu ya. Para pendaki. Nah, ini tempatan ya, teman-teman ya. Nih. Epic banget sih. Ini aja deh. Daratnya. Alhamdulillah. Adalah. Ya, ntar. Ngambil dulu. Oke, itu dia ya. Video kali ini. Explor di Danau Segara Anak. Luar biasa. Indah sekali. Dan ternyata luasnya luas banget. Kesana itu ya. Tadi tuh lima kiloan ya. Sini empat setengah kilo. Wow. Kalau ke puncak susah. Karena ternyata keblok ya. Eh, memang terima kasih yang udah nonton. Dari awasnya Mbahir. Doakan. Saya bisa ekspor Indonesia. Lepas lagi. Sampai ketemu lagi di video menarik. Bye-bye. Bye-bye.